halo halo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan nge-review rumah kos-kosan saya ini bukan pamer guys tapi ini buat motivasi para TKI jadi kita kalau kerja hidup biar semangat jadi ini guys di sini rumah kos-kosan saya kecil-kecilan guys jadi biar kita nanti di masa tua ada pemasukan guys ini ini saya jadikan aset nah simak video sampai habis guys kita ini ini ruang tamu guys ini ruang tamu ini jadi ya agak berantakan guys karena ini yang yang ngekos itu mahasiswa guys ini cuma satu grup dari Lombok dari Lombok sana jadi ada copy 19 jadi dia terus pulang nah ini ruang ini kamar pribadi saya kesini kalau saya pergi sini ya sayangin apa senang jadi tapi ini sudah lama masyadara sini sudah satu tahun jadi semua berantakan nah ini kamar mandi pribadi ke sini ini dalam kamar ini berada di Malang kota kesini di Malang kota tempat itu Universitasnya dikelilingi Universitas jadi ini guys kita akan ini garasi ini garasi di sini beda motornya pun ada tapi orangnya nggak ada ini orangnya ada kampung jadi ini kamarnya ini dapur-dapur pribadi dapurnya ada dua guys ini dapur pribadi tapi yang nggak itu pribadi lah kadang-kadang orang itu anak-anak kos itu pun biasa masuk keluar masuk oke guys bagi yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys karena subscribe tuh gratis jadinya ini kamar mandi nomor 2 jadi kamar mandinya ada empat bawah dua atas dua air kamar mandi yang nomor 2 jadi ini sudah berapa bulan kesini Kak nggak pernah ada orang masuk-masuk tapi yang jaga saja nah ini dapur anak kos jadi dapur anak kos ini jadi dapurnya ada dua kita naik ke lantai dua jadi ini hasil kerja saya di Malaysia guys jadi kerja di malah saya itu biar enggak sia-sia kita sudah jauh dari keluarga tapi enggak ada hasil nah ini sudah eh ini lantai dua guys lantai dua ada lima kamar ada dua kamar mandi jadi ini pintunya semua terkunci guys ini ini barangnya masih ada tapi orangnya sudah 6 bulan Hai gara-gara itu COVID-19 jadi dia pulang kampung sekarang dia sekolah online tapi ini saya buat sistem kontrak guys jadi Alhamdulillah masih berjalan 6 bulan-kampung ya itu kontrak satu tahun sekali bayar jadi Alhamdulillah barangnya masih ada tapi orangnya ada di kampung jadi kita ada tetap ada pemasukan guys ini karena saya buat sistem kontrak nah ini guys ini kamarnya ada lima ini kamar mandinya ada dua atas ada dua bawah ada satu jadi ini guys Hai macam-macam tulisannya namanya anak kos jadi ya gini dimaklumi saja jadi ini tapi Alhamdulillah guys saya sudah ada aset walaupun kecil-kecilan karena kita nggak mungkin selamanya di luar negeri ini ada jadi ini apa tulisan ini Hai ini anak kos ini yang tulis-tulis ini jadi ini buat motivasi saja kesini karena kep di luar negeri itu banyak godaan guys nah jadi kita mesti pandai-pandai jadi ini kesini lantai dua kita naik ke lantai tiga di lantai tiga itu kosong guys tapi bukan kosong ada jemuran sama tempat cuci baju jadi saya buat buat jemuran saja jadi kawan-kawan yang ada di luar negeri kalau bisa jangan habiskan duit habis sana habis sini ya kita harus pandai-pandai kita di hari tua nanti ada pemasukan jadi ini penampakannya di lantai tiga ini tandon air jadi ini sebelah-sebelah ini cuma rumah kos semua kesini tinggi-tinggi ini sama-sama tinggi ini dikelilingi rumah kos jadi ini kecil-kecilan guys janji ada pemasukan oke guys cukup sampai disini dulu ya semoga bisa menjadi motivasi dan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya ya guys bagi yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys karena subscribe tuh gratis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati